oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel teknisi amatir channel yang masih amatiran nah buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru datang jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe supaya aku tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya oke kita akan melanjutkan memperbaiki ini power tda 2050 ini ya ini kabelnya sudah perantakan ambrodele ini ganti yang baru terus nanti kita tes suaranya sudah kita panaskan kita lepasin dulu kabel-kabel yang ini ini kita panaskan lalu kita copot nah satu-satu seperti ini semoga masih bisa bunyi buat menghidupin audio video dari komputer kita lepasin dulu untuk kabel-kabelnya buat yang belum subscribe jangan lupa ya bantu like, komen, subscribe nanti untuk tegangannya kita coba pakai tegangan apa itu yang dari laptop adaptor kita coba pakai adaptor laptop ini sampahnya kita masukkan di sini nah ada besi ya ini R nya ada yang hilang 1 R 10 kilo karena tak copot ini jadi ingat tak carikan R baru kita pasang jadi keterangannya ini ya speaker terus plus main input R speaker input L jadi ini untuk tegangannya cuma plus main jadi tanpa CT jadi plus main non CT oke kita akan coba tes tapi kita pasang kabel-kabel dulu ini untuk solderannya kita kita panasih dulu ya ini yang sudah lama ini karena belinya udah lama banget semoga masih bisa hidup akan kita tes sing retak-retak ini kita hasil dirulang nah ini ada retak-retak nanti kita tes oke teman-teman ikutin terus videonya ya sebentar lagi kalau udah jadi nanti kita tes oke teman-teman sudah kita rapikan kabelnya ya ini ini untuk DC-nya saya kasih kabel warna merah dan hitam biar tidak peliru kemudian untuk speakernya yang kuning sama hitam ini speaker ya kemudian inputnya ini pakai kabel stereo ini inputnya nanti kita pasang konektor nah kemudian ini kabel bekas power supply komputer ya nah ini kan bagus-bagus nih emang-emang jangan dibuang ambil aja kabelnya bisa dipakai buat nyambung-nyambung seperti ini oke kita akan pasang power supply-nya dulu nanti kita lanjut lagi dan untuk mengetesnya aku akan tes dulu menggunakan adapter motor ini 9 volt kita coba 9 volt dulu ini ujungnya sudah aku kasih soket seperti ini supaya mempermudah penyambungan jadi kita kasih soket seperti ini ini kita tes apakah masih bisa bunyi atau sudah rusak oke sekarang akan kita tes oke sudah siap di tes ya ini sudah kita pasang volume buat pengontrol nanti untuk inputnya aku ambil dari komputer kemudian ini ke speaker ya ini ke speaker ada di bawah sini speaker nya kemudian inputnya dari sini inputnya dari komputer ini ya kita tes ini RCA nya kita pasangkan disini kita tes suaranya apakah masih punya atau tidak sudah kita pasang RCA kemudian akan kita pasang adaptor nya kita masukkan ke listrik oke sudah kita pasang sekarang kita tes ya ini aku inputnya ambil dari komputer ini volumenya dan kita buka sudah bunyi nah ini kabel speaker nya inputnya dari komputer kemudian outputnya ke speaker disini sudah bunyi ya ternyata masih bunyi oke ini ya nah ini volumenya baru dibuka sedikit 2 3 5 3 5 5 6 6 6 8 9 9 7 10 10 12 11 12 oke kita cukupkan sekian dulu videonya kali ini untuk pengetesan tda ini mini 2050 masih bunyi masih mantep jadi nanti kita akan buatkan popnya supaya rapi Oke teman-teman jangan kemana-mana ya ikutin terus video selanjutnya masih di channel teknisi amatir Oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya